Mungkin suatu saat nanti aku juga sama-sama bisa berpisah Ih, kok ninggalin gue kok? Ya enggak lah, karena masing-masing udah punya posisi Ini malam yang sangat komplit Ada mama Mama dan saya doang nih, anak muda Jadi di kesempatan kali ini, Alhamdulillah bisa berkumpul Ada Kak Emma, terus ada Teh Irma Yang jarang ya, kayaknya kita baru pertama kali Apa tuh? Bikin ini Ngerumpi Jadi, udah Kak Emma udah gak usah dijelasin kali ya Semua orang juga udah tau siapa sih Dia tuh ketua NAFC Yang udah puluh-puluh tahun udah kayak gini Tahu apa sih? Iya, order baru Jawaban tadi 10 tahun, 20 tahun Biasanya ketua tuh kan setahun hilang Setahun hilang Enggak, yang aku tau tuh biasanya Kalau ini tuh ada masanya 2 tahun sekali ganti Presiden aja 5 tahun sekali, Bu Tapi Jadi Kak Emma ini pertanyaan penting juga nih buat yang belum tau mungkin Kenapa sih Kak Emma itu dipilih banyak sama orang dipercayai sebagai ketua gitu Ini kan perlu yang lama Jadi awalnya sih itu Jadi ketua NAFC Jabodetabek dulu Jadi skopnya itu Jabodetabek dulu Jadi anggota dulu Sekitar 3 tahunan lah jadi anggota Baru dia masuk ke pengurusan Nah dari situ baru ada pemilihan ketua Karena yang lamanya mungkin sibuk ya Terakhir tuh dia Natalia yang beli mobilnya Nikke Oh itu jadi dulu ketuanya? Oh dulu dia ketua? Dia ketua Ketua Indonesia? Enggak, NRC Jabodetabek Oh ya itu Jadi belum ada se-Indonesia waktu itu? Belum, masih cabang masing-masing ya Kenapa sih itu? Dia Natalia, setelah itu dia gak mau dipilih lagi karena sibuk Bisnisnya lah ya Nah akhirnya aku terpilih dari situ Waktu itu masih 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun itu Saya ingin ke yang ini-nya pada gak mau Karena aku kan gak sanggup sebenarnya Karena mentalnya juga Berhubung dengan mental, ini maksudnya mental apa nih? Takut dibully kah? Atau gak bisa ngurus kah? Gimana sih kali? Ya mungkin komplit kali ya Jadi namanya kita komunitas orang yang sudah meninggal ya Macam-macam juga Terus dari berbagai karakter orang Kadang-kadang gak kuat juga Sampai saya berapa kali ada 3-4 periode lah di NRC Jabodetabek Saya mencoba untuk regenerasi nih Ya udah, ini ke temen Saya lajuin beberapa orang, saya gak ikut Udah coba kalian ini terpilih kan Itu cuma 3 bulan ya kuatnya Kenapa tuh kalau boleh tahu Kenapa coba 3 bulan Ya namanya gimana ya Ya banyak juga Kayak sekarang juga ada bully-membully Kayak gitu lah Ya karakter orang itu kan macam-macam juga Mungkin gak ngerti juga Emang sih kita disitu harus sabar Harus kuat, harus ikhlas juga Itu disitu banyak Tapi itu lah Katanya Teteh juga dulu waktu jadi ketua kelas 2 hari Lungurin ya Karena gak kuat gitu Oh jadi gitu Jadi zaman dulu juga emang ada yang bully-bully gitu ya Ada Cuman gak yang seperti Tapi lebih nyerang apa sih Kak? Kenapa? Nyerangnya gimana sih kalau zaman dulu gitu Kan gak ada bedshows? Iya kan gak ada bedshows Dulu kan masih ada web kayak gitu ya Website Website ada Terus kadang-kadang kayak Ya mungkin dari mulut ke mulut lah Seperti itu sih Oh saya gak suka aku jauh tuh begini Cuman mulut ke mulut? Kalau sekarang tuh lebih sadis lagi Lebih terbuka lagi Jadi lebih harus kuat lagi mental Sekarang itu lebih sadis Satu menit, dua menit udah berita apa aja Dulu kan proses dulu berapa hari ya Nah dari situ udah temen saya gak kuat Akhirnya saya gak ada pemilihan lagi Nah lalu terpilih yang lain tuh Udah terpilih yang lain yaudah saya kan bebas segas dong Iya kan Nah pas udah saya seterap itu gak nyampe berapa bulan Diatakan pemilihan ketua umum Indonesia Karena yang lama udah habis masa jabatan 5 tahun Diatakan pemilihan lagi Ya saya dicalohin lah Diatakan dari Jabodetabek akhirnya ke Indonesia kan Nah disitu ya terpilih Berapa kali berarti kan? Aku di Jabodetabek aku 10 tahun Nah di NFC Indonesia itu 5 tahun Itu waktu tahun berapa? Tahun berapa? Bapak belum lahir pak Bapak belum lahir? Sebelum lahir Ya kan pengen tahun tahun berapa? Kalau untuk Indonesia ini Saya terpilih 2016 Jadi emang tahun ini Desember ini habis Oh gitu Emang ada masanya? Ada masanya Cuman ya terpilih dulu kan Cuman ya Indonesia ini saya baru satu periode itu 5 tahun Tapi cuma 2 tahun 2 tahun Oh gitu Tapi kalau untuk Indonesia 5 tahun Habisnya nanti Desember ini Saya nggak mau lagi dipilih Kenapa? Kalau misalkan kepilih lagi gimana? Kenapa? Kalau misalkan banyak yang pilih? Kenapa? Banyak lah seperti itu yang minta saya tetep ini Cuman ya capek juga sih Biar regenerasi lagi lah Sekarang banyak yang bisa mengganti Karena gini loh Wartawan aja Apapun tahunya tuh NAFC itu Emma Amrin Emma Amrin Nah sekarang kalau ganti kayaknya Nanti struktural aja diberubah Ketode penyampaiannya Kan yang ditakutkan gitu Misalkan kan Kak Emma udah megangnya udah lama nih Oh udah memahami anggota-anggota tuh Sikapnya kayak gimana Terus misalkan lagi ngadain jatering gimana Nah nanti kalau misalkan handover gitu Ada ketua baru Apakah Kak Emma akan ngasih-ngasih ininya? Iya tetep Tetep saya Ibaratnya bukan misalnya udahan terus kita lepas Jadi dikeminak lah Tetep lah Saya belakang mereka Misalnya saya contoh aja beritabik Mungkin kalau untuk Indonesia Agak-agak susah juga ya Tapi kan kita satu kota gitu kan Kayak sekarang Ada ketuanya Tetep inilah Saya kasih-kasih masukan Seperti ini Memang sih Tadi kata si Apa? Egi Gampang dilupa Aku mah Kata Egi kan tadi Kalau ada yang nanya Misalnya kan Ini kenapa ini Pernah sih suatu kejadian Ada wartawan Dia nanya ke ketua yang baru Dia tanya-tanya Ya banyak gak taunya kan Jadi Ah Mbak Emang aja Itu Gitu Ya tapi kalau misalnya ada pemilihan lah Gini Kak Itu kan sistemnya gimana sih Menurut polling atau gimana sih Kumpulin gitu semuanya Kita misalnya kayak Waktu pemilihan aku untuk Indonesia Kan kumpulin museum ya Kita pengumang kesemuanya Ini siapa yang bisa hadir Tolong hadir disitu Nanti ada kakak Nika juga Jadi kita disitu misalnya Pollingnya ini Pakai nama lah Aku mau nanya Kayak Mak Kalau organisasi Kalau nih ketua NAFC Indonesia itu organisasi kan Itu ada kegiatan tiap bulan Itu ada income masuk Itu ada gaji Apa gak sih Ya Emang bener-bener cuma hanya PENS gitu kan Hanya PENS Udah gitu Kalau untuk banyaknya ya Jujur sih Pen base aja sih Karena kita organisasi sosial ya Karena kita Apa Artifnya juga udah gak ada Ya kan Jadi itu cuma ketulusan Ketulusan kita masuk disitu Ya istilahnya ibarat Maka kasarnya kita siap-siap lah Berkorban Tenaga, waktu, uang, pikiran disitu Aku pikir tuh organisasi Ada contohnya Ini ada rumah makannya Contohnya Nika Ardila Ini ada Apa namanya Museum Bukan museum Kalau museum itu kan memang punya keluarga Butik Nika Ardila Atau contohnya Apa namanya Hotel lah Nika Ardila Itu mungkin organisasi kan Biasanya seperti itu kan Ada apa-apanya Biar ada masuk Ini mah gak Mereka 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 Kalau kita itu kan Kalau bikin acara Misalnya acara gathering gitu Atau Hallmarker lah Jadi Paling kita ya Pengut biaya untuk Mereka juga Misalnya Makan Yaudah Habis disitu Jadi tiap kita kumpulin matuk Pas ada acara aja Jadi Gak ada Biaya-biaya lain Seperti Ada hotelnya Atau apanya gitu Kan biasanya begitu tani Iya Aku ngerti disitu Emang Tapi yang aku heran ya Ya gimana Dari Dari artis-artis zaman dulu gitu ya Yang Tetep bertahan eksistensinya tuh Amar rumah Nika Ardila Kenapa? Kenapa? Bisa begitu gitu Kan ada Ada yang lain gitu Aku gak mau sebut Maksudnya ada yang lain Cuma kenapa Amar rumah Nika Ardila itu dijaga banget gitu Sampai 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 sekarang juga masih Malah tambah ngebumi lagi Malah sekarang ada Amel yang mirip aja Sekitu ngebuminya Apalagi Dulu Almarhum Almarhum Saya juga gak ngerti ya Mungkin kalau Ini pandangan saya sendiri aja Kalau yang lain saya gak ngerti Mungkin ada juga Artis lain yang Dia Dia jadiin Pantah juga ya Tapi kalau khusus buat saya sendiri Saya Tetep Dari dulu tuh Cuma nikah Adila sih Jadi Kadang-kadang bukan Artis yang lain gak bagus Tapi gak tau lah Batinnya ada disitu aja terus Karena Setiap Saya kenal artis ini Saya bilang Kok gak sama ya Sama kayak Nika Ardila Nanti begini lagi Kok gak seperti Nika Ardila ya Jadi Akhirnya saya stuck disitu Oh udah Idola saya satu Nika Ardila Kalian ada yang mau nanya Kepribadian itu apa sih Yang TKM suka Kepribadian itu apa sih Dari Sosok-sosoknya itu Kenapa Aku kan gak tau ya Kadang masih kecil Masih kecil gitu Gak tau aslinya itu Kayak gimana Sifatnya Kalau kayak masih dia Emang pernah Ketemu langsung Apa juga Kalau aku ketemu langsung Si ketemu langsung Cuma ngobrol-ngobrol begini Masih gak 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 kesampaian lah Kalau ketemu langsung udah pernah Terus dari situ kan Dulu-dulu kan Kita suka beli majalah Terus Ya dibahas lah Nika Ardila tuh Artis yang Maksudnya baik Gak sombong Tiap fansnya dateng Gak terima Biasanya kan Oh gak ada Si Ininya pergi Kalau Nika enggak Malah langsung Mumpulin fansnya disitu Ntar makan bareng Jadi dari-dari situ Oh baik Udah Nanti Apalagi pas Dia meninggal Itu satu-satu kan Ya zaman saya dulu kan Sudah kumpul disitu Itu kan ketemu temen-temennya Ya Kalau sekarang kan misalnya Dari Sianu Dari Sianu Enggak Saya langsung dari orangnya Aku suka bertanya Gitu ke orangnya Dulu Nika gimana Diceritain Gitu Oh Berarti ya Bagus gitu Orang aja Jadi nanti satu lagi Nanya Sama Sama Jadi pernah gini Dulu Aja Esa Di Bandung Lati Vokal Dia kan Lati Vokal juga kan Nah Kebetulan Nika lagi nulis Wessel Zaman dulu kan Kalau kita transfer-transfer uang Bukan embanking Pake Wessel Dan dia sembunyi-sembunyi Ngisi-ngisi Wessel Untuk Untuk kebagiin ke fans Tiap bulan Yang meminta bantuan Dia kirimin tiap bulan Nih Siapanya Dia cek apa Dia Bilis lah Bilis semua Sampai ke Progo sama Aja Esa Neng lagi ngapain Enggak Dia umpet-umpetin Padahal ya Pas diliat Ya Allah Dia lagi ngisi Wessel Untuk dibagiin ke Apa namanya Tapi tanpa Tanpa publik tau Dia diem-diem gitu Tanpa publik tau Tanpa orang tua tau Tanpa kakak-kakaknya tau Dan itu dikepat-katihan Biar gak ketauan Latihannya di Pak Aja Esa Dulu pernah latihan di Pak Aja Esa Sampai dia ke Progo gitu Baru Pak Aja Esa Ya Allah Neng Ampe segininya Dia ngumpat Tetep ngumpat Gak mau diliatin Terus kedua Katanya Domi Allen yang cerita tuh Waktu itu kan Temennya Dedy Dores Butuh uang Untuk bayar kontrakan Nike pas saat itu Dapet uang juga Dari Dedy Dores Nilainya sekian Dedy Dores lagi ngobrol sama temennya Katanya butuh kontrakan Apa segala macem Nike cuman nguping Cuman nguping Kenapa Katanya ada Oh engga Itu temen cuman mau di kontrakan Emang butuhnya berapa Contoh nih Dulu cuman dapet 1,5 juta Dan itu kontrakan 1 juta Ya dikasihin 1 juta Kan harusnya Biasanya kalau itu udah deh Aku bantu udah 500 ribu gitu Gini aja Domi Allen yang cerita gitu kan Domi Allen yang cerita gitu kan Domi Allen waktu itu kan masih ngobrol sama Dedy Dores kan Kemarin cerita gitu ini memang sosialnya yang tinggi yang dari dulu udah namanya namanya harum sampai sekarang kalau sekarang gini kalau menurut aku ya kalaupun ada orang cuman ah karena orang udah nggak ada mungkin ngarang-ngarang cerita lah biar bisa baik kalau aku menilainya bukan dari situ sekarang gini aja orang yang datang ke makam itu enggak disuruh nggak dipaksa nah aku yakin bener-bener nih orang baik karena tiap aku ke makam itu bukan yang fansnya aja tiap orang dari mana tanya dari mana Bu udah Jawa Tengah dari Jawa Timur dari Kelimatan berarti bener-bener yang dia tulus untuk mendoakan bener-bener itu makam itu kayak nggak pernah sepi sih aku lihat tuh ada terus itu orang yang mengalir karena dari kebaikan dia tadi kan semua itu kan mengalir dari kebaikan coba kalau misalnya dulu ini mana mau makanya sih siapa gitu ya bener-bener bener 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 jadi abis bagiin gitu jadi kalau oleh-oleh katanya dulu aku denger siapa ya yang kalau oleh-oleh dari luar negeri kalau kita makan dia suruh temannya aja milih nanti dia sisanya kalau kita kan kita pilih dulu punya kita tapi kita dulu ya kita dulu ya ngari dulu sisanya kasihin silahkan sisanya dia ngambil gitu kan memang jarang sih ya pasti banyak yang begitu cuman memang untuk seorang publik figur yang luar biasa gitu kan tapi gini sih aku dampaknya gini ya kak ya aku ngeliat orang yang ngefans sama Nika gitu yang bener-bener ngefans yang kelihatan jati diri bawaannya itu kelihatan banget tulus-tulusnya kayak begini gitu aku tuh bisa bisa memandang gitu orang yang sekedar memanfaatkan situasi memanfaatkan kondisi nama yang hanya ya gitu-gitu aja ngari gitu ya lagi viral ditolong gitu kan ya bedalah kelihatan kan terus ini aku mau nanya ini mohon maaf nih kalau salah ya mohon maaf ya terus waktu almarhumah Nika Adila itu rekaman nih ini kan ada yang mungkin kalau orang zaman sekarang tuh pitch dari suaranya dia tuh kayak tinggi banget auto-tool gitu tinggi apa emang dulu itu suaranya ditinggikan secara sistem apa memang begitu sih Kak aku pernah nonton live-nya jadi mungkin bisa secara sedikit ya boleh-boleh aslinya mau nonton live-nya waktu itu masih dipadang tahun 1991 jadi bener-bener dapat teman dia gitu jadi bukan lagu dianya aja dia waktu itu lagu lagu apa lagu hoki-tool moment sama lagu panel camdon 2 itu membukaan dia lagunya itu berarti kita kehidupan itu dapet semua berarti bener-bener ya suaranya begitu soalnya ada ada yang bilang ke aku gitu kan kayak gitu kan suaranya ditinggikan gitu lagian juga aku pikir-pikir jaman dulu teknologinya belum iya jaman dulu belum ada teknologi yang secanggih itu emang berarti kualitas suaranya memang bagus kalau aku udah pernah nonton live-nya terus emang kalau dulu almarhum tuh dari umur berapa sih maksudnya mandiri atau dia sendiri kemana-mana cuma mahasiswa yang mami tuh nyetoknya sampe tahun berapa sih soalnya gue gila itu kan oh tahun 90 ya tahun 90 sebenarnya tahun 99 ini tuh udah udah mulai ini ya kita ambil aja 90 nya berarti umurnya berapa 15-15-15 tahun tuh dia udah udah booming banget itu masih diantar mami kemana-mana gitu nah mulai itu 15-16-17 lah 17 tuh dia udah mulai mandiri 17 sudah mulai mandiri ditemenin sama Atun ya kan karena temen-temen yang lain kakaknya yang nggak selalu mami juga sih nah disitu dia udah mulai mandiri mami juga waktu itu juga papi juga tapi emang udah kelihatan dia bisa ingin dirinya sendiri sih mandirinya tuh gimana di umur 15 tahun itu udah kemana-mana sendiri gitu udah udah nggak maksudnya ada asistennya gitu jadi dia kayak atun karena asistennya kan jadi mau jauh-jauh mungkin mami juga di rumah mungkin sibuk juga gitu kan jadi nggak selalu mami yang ini mungkin di umur 15-16 sampai 17 mungkin masih mami ya 17 ke 18-15 tuh udah atun sih yang ngembingin gitu jadi dia udah kan terakhir juga udah nge-trap di sini kan ini dia nggak nge-trap udah terakhir umur 15 dia udah nge-trap jadi dia buat temen-temennya teknika sendiri di domisilinya sebenernya di mana sih ya banyak di Jakarta hasilnya di Bandung jadi tahun-tahun pertama dia nge-top itu dia masih pulak balik karena betah di Bandung katanya kalau Jakarta panas kan jauh banget ya Jakarta-Bandung dulu ya karena orang Bandung dari Jakarta kaget juga kan panas jadi masih pulak balik-pulak balik nah di tahun terakhir kemudian dia mungkin mulai berpikir ada masukan kan dicapai juga ya ya itu lah kalau kegiatan ini kan banyak Jakarta akhirnya baru ngontrak jalan mangga jalan mangga itu daerah mana Masih ada nggak sih rumah kontrakannya itu petek Petek masih ada nomor kontrakannya Nah itu aslinya udah nggak ada dipake apa sekarang udah dibeli orang udah jadi rumah bawah aja gitu tapi aku sempat sih waktu itu masih rumah aslinya Kayaknya semuanya udah tahu gitu Ini nanya dari perjalanan kontrak-kontrakannya udah tahu Bapaknya kita itu gini, apapun saya berbau Nike, temannya siapa? Kalau bisa, kita datang ini Waktu itu saya masih suka nongkrong di rumah Bang Edi Bogel ya Di motor gravernya Nike waktu itu Nah, kita suka nongkrong di situ, jadi teman-temannya suka mempulsi itu gitu Teman-temannya misalnya Arisyah Saleh, Fisafalas, Zulkarnain, Skornelia Agata Itu pada sumpul situ, jadi kita sekornelia mumpul, yaudah kita tanya Pernah ketemu nikah nggak? Oh pernah, gini-gini gitu kan Jadi banyaknya... Coba tanya, bidannya ngelahirin mami, ngelahirin mami siapa? Kalian tahu kan nggak tahu? Tahu dong, tahu lah, serius Tahu bidannya, bidannya yang ngelahirin almarhum, maksudnya almar lemah Itu masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang nggak tahu ya? Aku nggak tahu terakhir tahun berapa masih ada Berapa tahun yang lalu ya? 5, 7 tahun yang lalu lah masih ini Oh masih ada? Terus, ininya tempat rumah sakit yang lain kita datangin Oh, kita datangin Oh, makanya dia kenapa jadi ketua Indonesia itu kan Karena serba tahu, bidannya dia tahu Boleh nginjem otak dulu sih SD-nya kita datangin Walaupun itu waktu depan doang ya SMP-nya kita datangin SMP aja kita datangin Karena harus tahu juga ya? Tahu, jadi tahu semua Tapi peninggalan yang bersejarah itu ya SLB itu ya? SLB Kok bisa se... Warisan, warisan Emang niat banget ya? Membuat SLB gitu ya? Iya, dia niat banget Karena waktu itu pernah dia liat anak-anak yang ini ya Buat kekurangan kayak gitu Jadi dia bilang ke mami, papinya Dia pengen bikin sekolah Buat khusus anak-anak itu Jadi alhamdulillah terujud Tentu dia bikin Jadi di sekolah itu waktu jaman ikut Anak-anak itu nggak ada pengur bayaran Karena dia yang biayai semua Iya, makanya untuk langsung Itu masih kecil loh? Masih kecil loh Masih kecil Seperti dia tuh ya Pernah sih aku tuh liat Di Stelsen TV ya Jadi temannya nyeletuk kali Apa dia bilang Kamu tuh udah Apa yang Berharga yang kamu udah lakukan? Tabungan Wah udah banyak dong tabungannya kan? Tabungan akhirat Merinding mulu bapak Saya merinding mu Beneran Kalau saya kan tabungan Tabungan Apalah Apartment lah Apalah Apalah Dia nggak Wah tabungannya tuh banyak Iya Insya Allah Tabungan saya tuh Saya punggung dari sekarang Itu tabungan buat akhirat Makanya kenapa sekarang Dikenang ya Dikenang Baiknya emang Aduh Boba Kayaknya Kalau dibahas dari awal sampai awal Isinya baik-baik semua Nah Nah Kak Emma ini kan kita Kita maju lagi ke jaman 2021 nih Ternyata muncul lah Muncul lah sosok baru Yang Yang menghebohkan orang gitu Jadi Bikin menghebohan Ini 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 Mirip 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 ya Amel itu Amel Amelia Terus tanggapan Kak Emma nih Tentang hadirnya Amel Amelia ini bagaimana sih Apakah mempengaruhi NAFC langsung pindah haluan Nah itu kan kita nggak tahu Aku nggak tahu Isinya misalkan anggotanya Pindah haluan jadi NAFC gitu Apa gimana sih Kak Aku tahu namanya NAFC Karena aku pantau Aku amat tahu independen Tapi gini Aku pengen tahu Pengen tahu gitu Perubahan Aku nih aku ngefans sama Niputu dari dulu kan Tapi aku nggak masuk organisasi Tanya aja Kak Emma Aku alat NAFC bukan kagak Ngefans aja Tapi ya Kak Emma pun nggak mikir gini Ah lu mah nggak ngefans karena lu nggak masuk organisasi Nggak gitu Nggak gitu juga Karena masing-masing punya Nggak mesti Tapi gimana tuh Kak Emma Kayak misalkan yang udah NAFC Tapi dia punya buah cabang gitu Kayak Ya NAFC juga Itu boleh secara Kalau aku sih Boleh-boleh aja Bukan Bukan kali ini aja Dengan hadirnya Amel tuh Nanti mereka di NAFC juga lah Di NAFC nya juga ada Nggak Seluruhnya juga udah banyak sih Ada juga misalnya artis A, C, B, C Terus mereka tiba-tiba diimbrul disitu Ya sah-sah aja sih Kalau menurut aku ya Ya itu kan kembali kemerangan masing-masing Nanti hari ini dia pokoknya Misalnya pakai baju Nika Adela Pains Club Besok dia pakai baju Popi Mercury Ya bener Ya aku sih Hasil lagi positif Nggak kenapa nggak Nah itu yang aku bahas nih Kalau Kak Emma begitu Jadi si Contohnya Orang ini tuh Hari ini dia pakai kaos NAFC Besoknya dia ternyata Masuk digabung Popi Mercury Kak Emma tuh bijak Maksudnya ya udah nggak apa-apa Ada Ada yang Kalau panatik tuh nggak boleh sama sekali Nah itu dia Walaupun aku sendiri Panatik banget Karena aku nggak pernah pakai baju artis lain Tapi aku tetap memandang mereka tuh Ya kan kembali ke mereka masing-masing Tapi aku gini ya Aku ngelit komen Aku pantau juga tuh Kayak komentar Instagram Ada yang kayak ribut gitu Ribut-ribut halus lah itu Anggota-anggotanya Gimana sih Kak Emma gitu Kenapa bisa begitu Ya Ya sebenernya sih Apa ya gimana ya Kembali ke Ininan Masih 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 Kayak masa tidak jadi Yang tiap kok Ada Nggak rela nih Ada yang Bisa main gitu ya Oh Tapi ada juga Senang Karena mereka Bermakas sama nikah Tapi nikahnya nggak ada Tiba-tiba ada yang mirip Senang Ya kalau aku sih Sa-sa aja Yang penting saling menghargai Udah lah Kalau memang misalnya Sekarang kayak Hadirnya Amel Ya kan Saya kembali ke diri masing-masing Yang Apa namanya Jangan sampai lah Kalaupun misalnya Kita nggak setuju nih Amel nggak mirip Ya sudah lah Mendingan Dia itu lebih bijak Yang mencari Dan mamah Kalau disini Disini juga Kayak aku Misalnya disini Hadirnya Amel Kita mensupport Berarti mensupport Saya pindah dari NIFJ ke dia Enggak Kita kan Apalagi sebagai Saya yang dewasa Mungkin Menganggap Pamela itu Sebagai Apa ya Sayang ke adek lah Jadi yang itu menyayangi dia Sebagai Yang udah kayak adek sendiri Seperti Aku support dia Kalau memang dia mau berkarir Ya udah kenapa kita nggak support Ini ada NAAFC Nige Adila Amel Fenstut Kak Emang tuh support banget Malah sekarang Ada dari NAAFC mau bikin lagu ya Yang pengobat rindo itu Kak Emang pengen Malah merangkul anak-anak NAAFC Gabung disini gitu Kalau memungkinkan waktunya Sama tempatnya gitu Sampai begitu Jadi memang nggak ada Kalau Kak Emang ya support-support aja Aku lihat Masih nggak support itu bukan Kayak sekarang Amel aja enggak Dari teman-teman Banyak teman-teman dari NAAFC Saya mau berkarya disini Berkarya disini Aku support Dari si A, si B, si C Kalau mereka untang aku datang Mereka Misalnya Kak Tolong dong share ini Aku share kan Bukan Amel aja bukan Dari teman-teman juga Selalu aku support gitu Jadi mungkin kalau dia bilang Oh untang-untang si Amel Enggak Coba deh dari awal-awalnya Mungkin teman-teman bisa lihat Gimana Aku mau support si A, si B, si C Udah 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 berapa orang ya Aku tahu Kembali ke hokinya Dia masing-masing Tapi sekarang kan Febri tuh Febri lagi bikin videoclip Kebetulan aku mau bikin videoclipnya Itu KM yang minta Iya Tapi ini dong Aku mau konsepnya begini-begini KM yang support Karena aku tahu gini Kan Febri ini dari Febri ini Berawal dari NAAFC juga Nah dia bikin lagu Itu katanya karena Kehadiran Amel Bukan lagu misalnya Menguji Amel enggak Karena kehadiran Amel sih Menghibur lah Menghibur kita Peng-empat rindu Peng-empat rindu Peng-empat rindu Mami Peng-empat rindu fansnya Nah dari situ aku bilang Yaudah ke Irma lagi aja Bikin videoclip Karena aku tahu Dia seorang fans Nika Adila Masih dia dong Yang tahu Yang mana cara dia mengadung-adung Isi hati fansnya Bener Betul Kalau aku cari yang lain Masih dong Enggak nyambung Betul Karena sama-sama fans Nika Jadi kita tahu Jadi mau keinginan kita tuh seperti apa Tapi kita punya ide loh Kemarin kita punya ide Begini-begini Sama idenya Hmm Kita matching-in ya Kita tetap rombuk sih Ini gini-gini Seperti ini gimana Jadi yaudah Waktu kemarin Kan kita makan tuh di pencelele Kayak emang Pencelele? Hahaha Sponsornya pencelele 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 banget tuh Emang asik ya Iya Kayak emang Ayo konsepnya mau apa Aku punya konsep begini nih Bla 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 Aku ceritain Febri-nya aku pengen konsepnya begini ceritain Kayak emang pengen Kita rembukin Kita satuin Gitu Aku gak mau menjadi seorang egois Gak mau gue gak peduli Gue pengennya begini Gak mau lah Gitu apa aja minta Ini saran dari Saran Jadi digabung jadi Oh ini Yang pintunya semua suka Intinya ini gitu Insya Allah lah Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan lancar Ya amin Mudah-mudahan Terus Karena dia tetap baik Untuk menghibur Fans yang ini gitu kan Yang baru kan Ada kakak lah Gitu tuh bersatu Gitu lah 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 Si Laturami itu indah Iya betul Iya Emang harus begitu Nah itu kan Urusannya Permusikanya Sekarang kita geser dikit Ke film Ini film nih aneh nih Kak Iya kenapa Dari dulu Aku sering banget denger film Nika Ardilla Nika Ardilla Nika Ardilla Sampai terakhir Ya aku ikut juga sih Yang di salah satu PH yang teteh juga kan Itu Nika Ardilla Tapi kenapa Nika Ardilla yang dulu itu Gak pernah jadi Gitu 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 ya Gak ada yang jadi Kak Tolong lah Kak Tuh banyak yang minta Jakin lah Gitu 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 lah Juga lah Rogers Sebelum Gitu lah Gitu lah Oke Pertama Tiga tahun Jalan di tempat Coba Kalau dihitungalah KTH Aku udah yatri, Pak Dodi, terus... Insula ya? Enggak, masih banyak. Masih banyak, kalau gak salah Star Vision atau Multi Vision. PH besar pokoknya. Waduh. Apa-apa gitu lah. Aku takut salah ya, tapi aku salah ya. Pokoknya banyak. Terus Ibu Ayu 2016. Masuk 2017. Insula film. Kurang lebih ada 8, 9, 10 PH. 10 PH ngurusin satu film. Ini Insula ya ke 10? Ya mudah-mudahan lah ya, ada titik terang. Aku juga nanggeti juga, kayak konser itu juga. Batar semua, nanggeti. Gini, menurut Kak Emma sendiri ya, harapannya ya. Untuk film nih, kedepannya. Kan banyak banget nih, banyak banget yang nanya film. Kalau musik udah pasti sambil berjalan bisa di... Kalau film kan modalnya memang besar. Lebih berkali-kali lipat dari video. Harapan kayak emang untuk pemeran Nika Adila? Pemeran? Ya untuk pemerannya aja. Kalau ditanya untuk pemeran sih... Seperti apa gitu? Kalau untuk mirip sih sebenarnya bisa aja nanti ya. Dibentuk ya. Dibentuk. Tapi rambutnya Nika Adila bisa. Itu yang lagi teknologi sekarang ya. Muka pakai latex gitu bisa. Nah bisa. Tapi kalau menurut aku yang bener-bener yang bisa menjiwai karakter seorang Nika Adila. Di mana si penontonnya hanyut dalam cerita itu. Ya kalau dia menangis ya kita menangis. Dia ketawa-ketawa. Kalau cuman hambar gitu aja. Sayang si judul filmnya. Sayang nama Nika Adila. Betul-betul. Jadi aku yang bisa bener-bener menjiwai karakter seorang Nika Adila. Kalau menurut aku ya. Menurut aku tuh sebenarnya Amel ya. Sebenarnya Amel itu... 70% sih udah mau mendekati. Dekati. 70% Bocoran nih buat saya. Gimana sih? Beneran nih? Oh 70% Masih 70% 70% sudah mendekati. Sudah mendekati gak ada. Kalau 100% saya kelabur panggung. Nanti ditaji-taji. Ini filmnya mana bening gitu kan? Bukan. Kalau Amel menyerupai 100%. Menyerupai 100%. Menyerupai 100%. Dia jantung diri. Tapi kalau 70% secara fisik oke. Dia apa gesturnya apa segala macemnya tuh. Tutur sapanya apa segalanya itu. Hampir mendekati sih gitu. Tinggal ke 30% tuh. Lebih ke menjiwai. Skill ini kali ya. Karakter. Ya Allahnya. Apa? Perannya ya. Perannya. Iya. Ini kan agak logat-logat Sunda kan ya. Gitu. Ya tinggal memperbaiki itu aja. Tapi kan. Gini loh. Di Insula Film itu kan. Di Insula Film itu kan. Bukan. 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 Maksudnya. Di Insula Film itu kan ada. Produsenya tuh tiga. Sinjong Bu. Biar kelihatan. Ika. Irma. Ica. Tiga perempuan ini nih. Ya kan. Irma ini dong berarti. Iya. Aku oke contohnya. Kan belum tentu. Ibu Ica. Belum tentu Ibu Ika. Karena kan kita memang sama. Kita harus berembuk. Apapun itu. Contohnya aku oke. Baik Ika ternyata. Oh Teng. Gak bisa deh. Soalnya ini. Apa namanya tuh. Ada pertimbangan bla bla bla. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Itu tetap aja. Itu bersatu. Bertiga itu. 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 Untuk mencari peran aja. Susahnya minta ambil. Waduh. Waduh. Aduh. Sampai saya ke Bengkulu Bu. Iya. Bener. Iya. Tapi ke Bengkulu. Sebelum Amel muncul ya. Sebelum Amel muncul lah. Berarti pasti ada. Ada aja gini ya. Misalkan si PH ini udah setuju. Wah pemerannya bagus. Ada Oknum yang apa sih tuh pemeran kayak gitu kan. Pasti ada aja serangan. Itu pasti. Pasti. Promontra itu udah pasti. Kita bertiga aja belum tentu sama. Terus gimana tuh. Menyatukan selerak satu. Yang bener-bener itu kayaknya susah banget ya. Biasanya di kantor itu. Aku, Mbak Ika, Mbak Ica itu biasanya satu jiwa. Biasanya. Biasanya itu satu-satu klop gitu. Satu jiwa. Malahan kita. Sekenario aja kita bedah bareng-bareng bertiga. Meskipun ada cerita tapi kita bedah bareng-bareng. Biasanya satu jiwa. Mudah-mudahan satu jiwa. Tapi kamu gak tau. Aku gak tau ya. Nah ibu kelanjutannya gimana? Atau udah banyak yang nuntut. Udah banyak yang nanya. Udah banyak pertanyaan loh. Gimana nih Zula nih. Judulnya apa dong? Pintang kehidupan. Pintang kehidupan. Teasernya udah keluar. Gimana nih lanjut? Lanjut apa enggak? Teasernya udah keluar. Ya teaser udah keluar. Teasernya udah keluar. Terus. Pas setelah pandemi. Kalau pandemi kayaknya mudah-mudahan cepat terlalu ya. Mudah-mudahan gitu. Ya gimana ya. Ya insya Allah lagi berjalan sih. Tapi kemungkinan ya. Ini mah pertanyaan konyol aku aja. Kemungkinan gak sih Amel masuk dalam daftar peran itu gitu. Kalau ya kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar Amel. Ya kemungkinan. Apa yang menjadikan Amel kemungkinan besar bisa main film? Karena basic. Basicnya kan tidak ada dia. Bukan karena aku orang yang terdekat Amel ya. Atau aku pendamping Amel. Bukan. Statusnya Amel ya. Jadi statusnya udah dibahas ya kemarin. Jadi sekarang ya. Bukan karena Amel aku ini. Udah deh Amel aja. Aku gak begitu juga. Tetep aja yang profesional. Tetep aja aku profesional. Iya. Jadi kita harus bisa. Tapi kepengennya Amel. Kepengennya. Iya mudah-mudahan ya. Gitu kan. Jadi ke profesional gini. Harus mengkesampingkan bahwa saya adalah pendamping Amel. Dan di PH ini saya sebagai produser. Tidak misal haji mumpung. Udah deh mumpung ini. Mumpung gue produsennya. Mumpung gue managerial. Udah deh kita pake aja gak gitu juga. Tetep profesional ngerasa aku. Terus Kak Emma kalau misalkan PH udah menentukan nih. Si artisnya ini gitu. Itu Kak Emma harus ngasih tau ke anggota tuh harus setuju apa gimana tuh. Karena itu kan keputusan PH itu di luar apa ya. Di luar persetujuan dari fans club gitu ya. Barat Katama. Karena urusan masing gitu. Kalau untuk pemain dari fans club mah tidak pernah menentukan ini. Gak ikut campur gitu ya. Siapapun yang mereka keluarin gitu kan. Ya udah kita sebagai fans kan menunggu itu jadi. Termasuk keluarga loh. Keluarga juga memang tidak bisa memutuskan pemain. Contohnya keluarga nih. Aku ada pemain nih. Si A aku datang ke keluarga. Aku mau pake ini mah. Enggak juga. Keluarga juga biasanya. Ya silahkan. Itu kan udah usah PH gitu. Kan PH yang bisa menilai orang ini. Oh bisa apa engga. Pas apa engga gitu. Kalau perguntra itu udah pasti. Oh Pak Tio Cok minggu ini. Enggak. Tapi kalau di saat mereka udah apa. Menjadikan seseorang tuh jadi perang nike. Hasilnya bagus. Ya udah. Itu sih yang diharapkan dari PH. Karena gini. PH punya pertimbangan sendiri gitu. Kenapa-kenapanya. Berat ya kayak gitu. Kalau Amel sebenernya basicnya dia teater. Teater. Ya basicnya teater. Dia udah bisa acting. Cuma dia pengen lebih mendalam lagi gitu. Ya bisa belajar lagi lah ya. Jadi memang ada basic. Jadi kalau sekarang Amel itu fokusnya di musik dulu lah ya. Masih dulu. Tapi ini bener gak sih bocorannya nih. Ada single kedua. Bener gak sih. Betul. Oh jadi bener nih. Ada single kedua yang mau di launching ini. Bulan apa nih Bu. Kalau tidak ada halangan dan tidak ada hambatan. Di akhir bulan depan mungkin. Atau awal bulannya depan lagi. Udah bisa. Oktober ya. Tapi directornya siapa ya. Aku gak tau. Aku gak tau. Jadi gini loh. Kadang-kadang eh. Cuma gini jelasin. Biar. Ini. Aku gini juga loh Teh. Kenapa sih status. Tema itu agak mellow gitu. Masalah gitu. Gini. Kalau masalah sutradara. Aku tidak bisa kayak gini. Aku aja deh sutradaranya. Enggak lah gitu kan. Ya tergantung Pak Agi. Kalau memang Pak Agi. Mempercaya saya lagi untuk membuat. Apa namanya. Mengarahkan. Apa video klipnya Amel. Ya Alhamdulillah. Kalau pun tidak ya gak apa-apa gitu. Yang silahkan aja pemirsa minta sama Pak Agi. Kalau memang aku yang harus begini. Alhamdulillah. Makan-makan. Terus gini tuh. Emang. Ada kata pamit-pamit mau kemana. Gini loh. Coba jelasin deh. Coba. Aku panjang lebar ya. Gue panjang lebar jelasin deh. Kadang gini. Ada orang yang merasa bahwa. Eh gue yang mempertemukan loh. Eh gue yang ini loh. Gue yang ini loh. Tapi kan masing-masing punya porsi. Porsinya ini. Porsinya ini. Porsinya ini. Termasuk porsinya aku. Mungkin suatu saat nanti. Aku juga sama amel bisa berpisah. Dengan suatu hal. Ya tapi bukan berarti. Harus saling membenci. Atau aku merasa ditinggalkan. Atau merasa meninggalkan. Ya. Mungkin karena suatu hal yang benar-benar. Aku tugasnya udah selesai. Aku udah beres. Gitu loh. Ya kan. Tapi tetap menyayangi. Dengan cara yang berbeda. Meskipun tidak bersama-sama. Ya tergantung tugasnya masing-masing. Ya semua juga punya porsi. Sekarang gini loh. Amel contohnya udah dari musik. Dari film. Eh ternyata dia jadi model. Dan model itu bukan aku yang bawa. Bukan ahlinya lah. Bukan ahlinya. Kan aku gak bisa memaksakan diri untuk. Pokoknya model Amel harus aku. Ya enggak lah. Karena bukan porsinya aku kalau model. Itu porsinya porsi orang lain. Aku tugasnya disini sama disini. Malah aku gini. Ih bangga. Aku bahagia. Aku ada dalam sejarah ini loh. Dia filmnya musiknya dari aku. Sekarang dia jadi model internasional. Siapa sih yang gak bangga? Gila. Tapi gak akan merasakan aku. Ih kok ninggalin gue kok. Ya enggak lah. Karena masing-masing udah punya porsinya. Kenapa saya jadi melotot-melotot? Iya. Kulang-kul bikin gue jadi emosi membara. Gitu. Sabar. Sabar. Jadi ini ada gini juga ya. Ada beberapa orang juga yang merasa dirinya itu berjasa gitu. Sampai ada yang bilang. Ini ada netizen yang bilang loh. Kalau misal jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya gitu. Ya itu tuh kita treatmentnya harus dimana sih sama orang yang gitu gitu. Back to hati yang ikhlas. Karena alam yang akan memfilter. Orang masuk 1,2,3,4,5 alam yang memfilter. Siapa yang paling tulus. Siapa yang paling benar-benar baik gitu. Itu yang akan bertahan. Gitu sih sebenarnya. Meskipun ini yang mempertemukannya ini. Tapi ternyata hatinya kurang baik atau segala macem. Alam juga yang bakal memfilter. Akan pergi dengan sendirinya gitu. Gitu. Kalau menurut aku berapa sih kak Emma? Betul. Jadi alam yang memfilter. Tergantung hati kita. Kalau kita ikhlasnya kita akan terus bersama. Apapun itu. Kalau di belakangnya ada sesuatu komersial sifatnya kayak gitu. Kalau komersial sebenarnya wajar. Wajar. Karena manusia di dunia itu nyari alam. Nyari duit. Tapi kan harus sesuai gitu. Cuma kalau ada sesuatu hal yang lain kita kan gak tau. Keikhlasannya beda gitu ya. Tulusnya beda. Kita gak tau. Intinya kita ikhlas. Kita baik. Serahkan sama alam. Udah gitu aja. Ya sih. Ya udah. Jadi apa lagi nih. Kayaknya udah semuanya. Saya minum aja nih tadi. Gak berhenti-berhenti. Soalnya masih panas gitu. Sebenarnya agak-agak membaru asidih. Saya sampai melotok-melotok. Kayak Umar gitu. Eka jaduh. Tapi seru ya. Kemarin. 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 Kecami seru ya. Seru. Seru. Gak ikut ya. Aduh. Padahal pengen banget ikut kesana gitu. Dia nya seperti nya. Terus Kak. Terakhir aja nih. Apa ya. Support keluarga gimana Kak Emma. Kak Emma kan lebih tau tentang. Apa lah. Kalan gitu ya. Sama keluarga. Mami disana. Itu gimana sih. Kalo misal ada. Hal-hal kayak gini. Ya kalo yang aku liat dari awal sih. Keluarga sih. Welcome juga ya. Welcome banget. Karena support juga. Sebelum aku. Apa. Deket sama Mel. Waktu itu aku juga ada liat dulu. Karena waktu. Mel baru viral. Aku sedikit. Kurang sehat. Jadi gak ngikutin. Aku liat. Mami seneng. Gitu kan. Kalan juga ada disitu. Ya welcome sih. Jadi. Ikut support aja lah. Ya support lah. Meskipun ada koes-koes sedikit. Wah wajar lah. Gak ngerti orang. Kayak. Biasanya apa sih? Biskom. Kayak biskom gitu. Tapi kan aku sama Alan tuh baik-baik aja. Orang kesennya bercanda gitu. Emang dia lebih gitu. Gitu kan. Udah gitu bercanda lagi. Gitu lah. Biasalah gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin sama orang. Sampai naik berita. Eh apa. Tahirma. Berantem sama Alan. Gitu. 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 selamat menikmati